selamat malam ramah-ramah ini Bapak Ibu serta saudara-saudari Sotiotu Namo Buddhaya sebelum acara mulai saya akan memberikan satu pantun dulu ya sungguh merdu burung murai hingga sebentar di pohon rimbun sebelum acara kita mulai izinkan saya menyampaikan pantun bunga melati baunya wangi ditanam di samping sini, hidup ini tidak bisa diulangi mari kita buka acara ini yang mulia kita Yano Mahatera yang saya hormati Ibu, Bapak, Saudara baik yang berada di Zoom maupun yang ada di Youtube saya Herman Sutanto malam ini akan membawa memadu acara yang diselenggarakan oleh Dama Sakaca Online KBTI KBTI Keresidenan Besuki hari ini tanggal 31 Oktober kita memasuki episode ke-21 dan pembahasan kita pada malam hari ini merupakan episode terhadap tentang Maha Satipatana Sutta sebagai narasumber kita yang mulia Bante Titanyano Mahatera selamat malam Bante mandami sehat selalu Bante hari ini episode yang terakhir ya Bante jadi nanti mungkin lanjutkannya tahun depan lagi ya sebelum acara kita mulai mari kita bersama-sama bersikap Anjali untuk melakukan penghormatan awal kepada Buddha, Dama, dan Sangga saya akan membacakan nama Karapata Arahang Sama Sambut Hub Hakkawa Budhang Bhagawan Tang Apiwademi Swakkatub Haggawata Dhammo Hamang Namas Sa'mi Supaltipano Bhagawata Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sebelum kita mulai membahas tentang Maha Satipatana Sutta yang akan disampaikan oleh Bante Tithanyano Maha Thera saya akan membacakan dulu profil singkat dari Bante untuk ditampilkan profil narasumber Biku Tithanyano Maha Thera Penabisan Biku Upasampada Nama Penabisan Tithanyano Tempat Penabisan Wat Boworaniwes Wihara Bangkok, Thailand Tanggal Penabisan 4 Juli 1999 Pukul 9.23 WIB Nama Penabis Upajaya Pra Punyak Gama Gamo Nama Guru Penabis Khamaj Wajarya Tan Chow Kun Pra Widu Dham Maun Yaitu secara singkat profil narasumber dari Bante Bapak Ibu Saudara Saudari Mari kita bersiap-siap untuk mendengarkan drama di sana yang akan disampaikan oleh Bante Tithanyano Maha Thera Kami silakan Bante Baik Pak Herman dan Saudara Saudari sekalian kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu minggu lalu kita sudah membahas sampai 7 Bojangga persisnya itu Bojangga yang kedua yaitu Dhamma Wijaya Sambok Jangga kita akan mereview minggu lalu kita sudah membahas sampai Bojangga yang kedua 7 faktor pencerahan yang kedua yang pertama itu adalah Sati yang kedua adalah Dhamma Wijaya saya menerjemahkannya itu sebagai pemilahan Dhamma karena di dalam Sutta dikatakan apa itu Sambok apa itu Dhamma Wijaya yaitu mampu untuk melihat ini adalah aku salah ini adalah aku salah ini adalah suatu perbuatan atau suatu fenomena yang dikatakan fenomena gelap ini adalah fenomena yang terang dan lain sebagainya jadi mampu jadi dalam satu campuran dari A sampai Z misalnya lalu kita mampu melihat komponen dari masing-masing campuran itu itu yang disebut sebagai Dhamma Wijaya karena akan dikatakan bahwa dalam Wipasana kita ingin melihat Anicca Dukha dan Anatta untuk melihat Anicca perubahan kita harus lihat masing-masing komponen perubahan dari masing-masing komponen itu jadi sebelum mampu melihat perubahannya kita harus mampu membedakan ini adalah A ini adalah B ini adalah C Kemudian juga sudah dikatakan ada tujuh hal yang bisa mendukung munculnya faktor pencerahan pemilahan Dhamma satu adalah sering bertanya terutama kepada mereka yang memahami kitab suci kitab komentarnya sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan fenomena saat meditasi kita mampu mengidentifikasi oh ini adalah A ini adalah B kemudian juga menjaga kebersihan baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan kebersihan diri misalnya apa kotoran kotoran di tubuh daki di tubuh keringat di tubuh dibersihkan kemudian rambutnya dipotong kukunya dipotong secara rapi kemudian lingkungannya misalnya tempat kamarnya dibersihkan sering dibersihkan ranjangnya atau apa ya tempat pembaringannya dirapikan tidak berantakan tidak kotor dan lain sebagainya kemudian yang ke tiga yang hal yang mendukung munculnya Dhamawijaya itu adalah penyeimbangan lima indria penyeimbangan lima kecakapan batin atau kemahiran batin sebagaimana kita ketahui bahwa ada lima jenis kecakapan batin yaitu keyakinan semangat sati dan samadhi dan panya jadi itu diseimbangkan dikatakan kalau misalnya keyakinannya terlalu kuat maka empat indria yang lainnya akan menjadi tumpul misalnya kalau saddanya keyakinannya terlalu kuat maka fungsi dari semangat wiria untuk menopang itu menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik begitu juga sati tidak bisa berfungsi dengan baik dalam hal menghadirkan objek lalu samadhi tidak bisa berfungsi dengan baik dalam hal membuat batin ini tidak kocar kacir panya tidak bisa berfungsi dengan baik dalam hal melihat melihat dengan jelas fenomena yang terjadi entah itu fenomena batin atau fenomena materi jadi oleh karena itu kelima indra ini indria ini itu perlu diseimbangkan kemudian di samping itu juga dikatakan bahwa antara keyakinan dan pengertian atau panyak sakda sama panyak itu juga perlu diseimbangkan karena kalau sakda terlalu kuat itu kita gampang sekali mempercayai hal-hal yang sebetulnya tidak benar atau kita bisa mempercayai secara membabi buta sebaliknya kalau panyak terlalu ini terlalu kuat ya tentu saja dalam hal ini panyak yang untuk tahap awal ya karena kita tahu panyak itu ada suta maya panyak cinta maya panyak dan bawana maya panyak tentu saja kalau bawana maya panyak itu sudah berkembang tidak akan terjadi ketidakseimbangan seperti ini ya tapi biasanya pada tahap awal bagi pemula biasanya itu ya baru dalam tahap suta maya panyak atau cinta maya panyak nah jadi kalau panyaknya terlalu kuat terutama dalam hal suta maya panyak cinta maya panyak maka orangnya itu akan terlalu banyak apa ya akal menjadi suka bersilat bersilat lidah ya mungkin dia merasa dia memiliki sejumlah pengetahuan dan dengan pengetahuan yang dimiliki dia bisa apa mengalahkan orang lain bisa mematahkan argumen dari orang lain dan sebagainya begitu juga antara semangat dan samadhi itu perlu juga seimbang jadi kalau terlalu semangat itu cenderung membuat seseorang menjadi gelisah timbul udhaca kegelisahan lalu kalau samadhi terlalu kuat itu cenderung membuat orang menjadi malas menjadi lamban menjadi tidak suka bergerak sedangkan sedangkan sati itu dikatakan dibutuhkan dimanapun sama seperti garam yang dibutuhkan di semua jenis makanan sama seperti seorang menteri yang cekatan yang mampu melakukan segala jenis pekerjaan dibutuhkan di pemerintah di pemerintahan manapun ya itu tentang apa perlu menyeimbangkan kelima indria kemudian yang hal keempat untuk mendukung munculnya dan mawicaya adalah menghindari orang-orang yang tidak memiliki banyak orang-orang yang tidak bijaksana karena nanti kita bisa terseret bisa terikut oleh kebiasaan-kebiasaan atau karakter dari orang-orang yang tidak bijaksana tersebut kemudian sebaliknya kelima adalah sering bergaul dengan mereka yang bijaksana orang-orang yang bijaksana di sini dan dimasukkan dengan orang bijaksana di sini orang yang memahami apa itu pancakanda itu apa itu ranah indria ayatana mata objeknya bagaimana karakter masing-masing kemudian apa itu datu empat unsur lalu tentang faktor-faktor jana faktor-faktor makga apa itu samatha apa itu wipasana di dalam kitab komentar dikatakan orang seperti ini yang disebut sebagai orang yang memiliki pannya atau juga dikatakan bahwa orang yang sudah meditasinya itu sudah mampu melihat timbul tenggelamnya fenomena berbagai jenis fenomena secara jelas atau udaya baya nyana mereka sudah mencapai tingkatan seperti itu kemudian hal lain lagi yang apa bisa menimbulkan dhamma wijaya itu adalah sering melakukan perenungan terhadap perjalanan terhadap tindakan bagaimana yang bisa menimbulkan yang bisa memunculkan pengetahuan yang dalam jadi ibaratnya itu kita tahu bagaimana cara menuju ke tujuan kita nah itu sering direnungkan supaya tidak salah jalan lalu yang ketujuh adalah dalam hati sering bertekad baik dimanapun kapanpun saat berdiri saat duduk saat sedang jalan dalam hatinya itu selalu ada tekad untuk memunculkan faktor pencerahan seperti ini jadi itulah yang dikatakan bahwa ada tujuh hal yang bisa membantu untuk memunculkan faktor pencerahan pemilahan dhamma atau dhamma wichaya sambo jangga kemudian kita masuk ke malam ini kita masuk ke topik baru yaitu faktor pencerahan yang ketiga yaitu semangat wiria apa itu wiria di dalam sanjuta nikaya sambuda mengatakan wiria itu mengandung unsur mengambil inisiatif ketika kita berhadapan dengan sesuatu kita mampu mengambil inisiatif setelah kita melakukannya kita mampu bertahan untuk melakukannya lalu ketika menghadapi rintangan kita mampu mendoprak kita mampu berjalan terus itu yang disebut sebagai semangat atau wiria kemudian juga di dalam abidhamma dikatakan wiria itu cirinya itu adalah giat atau perkasa wiria itu berasal dari kata wira perwira wira itu orang yang gagah berani orang yang perkasa jadi wiria itu adalah sifat dari seorang yang perkasa yaitu dia giat dia gagah berani dia pantang menyerah kemudian fungsinya itu adalah menopang faktor batin yang muncul bersamanya lalu manifestasinya tidak hanyut tenggelam lalu sebab terdekatnya ketergugahan atau samwega cita ada ada ungkapan bahwa dia yang tergugah dia yang memiliki samwega cita berupaya dengan akan berupaya dengan semestinya jadi sering dikatakan dengan sering melakukan perenungan terhadap delapan landasan dari samwega cita maka kita bisa memunculkan wiria tapi rinciannya nanti kita lihat dikatakan bahwa ada sebelas hal yang bisa menimbulkan wiria ini atau semangat ini pertama adalah bahwa kita sering melakukan perenungan terhadap terhadap penderitaan terhadap bahaya dari kelahiran di alam yang menderita jadi ada empat di dalam dhambak kita mengenal ada empat alam penderitaan yang paling menderita itu neraka lalu di atasnya binatang lalu di atasnya lagi peta hantu lalu di atasnya lagi itu adalah ini asura asura dikatakan empat alam ini menderita menderita jadi kita sering merenungkan kalau saya tidak bersemangat saat ini kalau saya bermalas-malasan pada saat ini maka nanti saya bisa saja kelahiran berikut saya adalah terlahir di alam yang menderita oleh karena itu saya perlu bersemangat dengan perlindungan seperti ini bisa membangkitkan semangat untuk mempelajari dhamma untuk mempraktekkan dhamma kemudian ya itu kemudian yang kedua adalah kalau tadi kita melihat ini bahaya dari kalau tidak bahaya dari ketiadaan dari semangat itu lalu yang kedua kita lihat manfaat dari memiliki semangat seperti itu dengan dikatakan bahwa bagi mereka yang tidak malas-malasan barulah kesembilan lokutara dhamma itu bisa diraih oleh seseorang jadi dengan melakukan perlindungan seperti itu juga maka seseorang akan mampu membangkitkan semangatnya kemudian yang berikut adalah sering melakukan perlindungan terhadap perjalanan yang akan ditempuh seseorang dalam upaya untuk mencapai ininya dalam mencapai tujuannya jadi hanya orang yang bersemangat saja bukan orang yang malas-malasan yang bisa yang bisa mencapai tujuannya yang mampu untuk menapaki secara bertahap jalan yang harus dilaluinya untuk mencapai tujuannya kemudian yang berikut lagi hal yang bisa hal yang keempat yang bisa menimbulkan yang bisa memunculkan semangat itu adalah menghargai pemberian makanan yang diberikan oleh umat jadi dia ini terutama untuk biku jadi seorang biku untuk bisa membangkitkan semangatnya syogianya sering merenungkan bahwa makanan pindapata makanan pindapata yang saya dapatkan saat ini itu diberikan oleh mereka-mereka yang sebetulnya bukan keluarga saya tidak punya hubungan seanak famili dengan saya mereka pun bukan pembantu saya mereka pun tidak punya niat untuk bergantung pada saya jadi mereka misalnya tidak punya pikiran bahwa oh saya kasih bantai makanan ini makanan yang enak ini kepada bantai ini supaya nanti saya bisa menyandarkan hidup saya itu pada bantai ini tidak lantas apa yang mereka harapkan yang mereka harapkan adalah mereka mengharapkan yang menjadi hal yang utama yang mereka harapkan itu adalah semoga dengan perbuatan baik ini mereka bisa mendapatkan pahala yang besar mereka bisa mendapatkan karma baik yang besar itu yang mereka harapkan kemudian dalam sutak juga dikatakan Sambuddha pernah mengatakan bahwa seorang bikun setelah menikmati setelah menyantap makanannya makanan yang didapatkannya dari umat seyogianya tidak berpikir bahwa semoga saya bisa hidup dengan nyaman tapi sebaliknya seyogianya dia merenungkan bahwa semoga dengan menyantap makanan ini saya bisa menjalankan tugas saya sebagai seorang samana tugas saya sebagai seorang petapa sehingga nanti saya bisa terbebas saya bisa segera terbebas dari kelahiran yang berulang-ulang jadi dengan melakukan dengan sering melakukan perenungan terhadap makanan ini perenungan terhadap dia-dia sering menghargai makanan yang telah diberikan oleh umat kepada dia diharapkan bisa memunculkan semangat dalam dirinya supaya bisa dengan giat untuk melatih diri dalam dhamma winaya ini tentu saja ditujukan kepada seorang dikuk contohnya itu ditujukan kepada seorang dikuk kemudian kemudian yang berikut adalah ini dia sering melakukan perenungan yang kelima dia sering melakukan perenungan bahwa betapa agungnya warisan betapa hebat betapa agungnya warisan yang telah diwarisi oleh Sang Buddha dalam sutra dikatakan ada tujuh kekayaan tujuh area dana tujuh kekayaan yang luhur dan menurut kitab komentar itulah yang merupakan warisan dari Sang Buddha yaitu keyakinan sadar sila yang telah diajarkan oleh Sang Buddha lalu rasa tahu malu rasa tahu malu bila melakukan suatu kesalahan suatu pelanggaran sila otapa itu rasa ya seringkali di Indonesia diterjemahkan sebagai ketakutan terhadap hukum karma terhadap akibat karma sebetulnya otapa ini dia merupakan suatu suatu apa ya kusala cita suatu kusala cetasika sedangkan ketakutan itu adalah akusala cetasika jadi harusnya itu otapa itu bukan ketakutan bukan seperti kita takut hantu kita takut seseorang begitu bukan mungkin saya lebih suka menggunakan istilah rasa sungkan atau rasa segan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik kalau hiri itu malu saya malu kalau perbuatan saya itu ketahuan kalau otapa itu rasa sungkan sungkan itu sungkan sama orang lain kalau malu itu dari diri sendiri saya ini kepalanya sudah gundul saya pakai jubah seyogianya tidak melakukan hal seperti itu jadi itu malu lalu sungkan kalau tindakan saya perbuatan saya seperti ini ketahuan oleh orang lain diketahui oleh orang lain saya akan merasa malu saya merasa tidak enak itu otapa kemudian yang dikatakan juga warisan yang luhur itu adalah pengetahuan bahusutak banyak mendengar pengetahuan di zaman dulu itu itu didapatkan dari banyak mendengar ceramah kalau zaman sekarang tentu saja membaca juga termasuk kemudian jaga kerelaan untuk melepaskan apa yang dimiliki bukan hanya dalam hal materi saja tapi juga dalam hal misalnya kedudukan sebagai seorang pewaris tahta kepemilikan misalnya keluarga istri anak rela untuk melepaskan mereka kalau mereka mau dilepas kemudian kebijaksanaan jadi direnungkan bahwa saat ini saya sudah mendapatkan warisan yang bagus sekali yang hebat sekali yang agung jadi jangan sama seperti seorang ada orang tua terhadap anak-anaknya itu yang perilakunya tidak bagus akhirnya orang tuanya itu memutuskan untuk menolak anak tersebut itu menolak mengakui anak tersebut itu sebagai anaknya dan tentu saja konsekuensinya adalah tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya jadi dengan merenungkan apa bahwa saya saat ini sudah mendapatkan warisan warisan yang sangat bagus dari Sang Buddha sebagiannya saya tidak menyanyiakan kesempatan ini sama seperti saat ini saya sudah mendapatkan warisan tujuh kekayaan yang luhur dari Sang Buddha jadi saya tidak menyanyiakannya oleh karena itu saya perlu bersemangat untuk melatih diri kemudian juga merenungkan bahwa ini perlu sering melakukan perenungan kehebatan dari Sang Tathagata kehebatan dari Sang Buddha bahwa ketika Buddha lahir ketika Buddha lahir bumi ini bergetar bukan gempa bumi yang memusnahkan kehidupan bukan bumi ini hanya bergetar saja jadi tidak sampai terjadi gempa bumi seperti gempa bumi dimana begitu yang hancurkan ratusan ribu orang menghancurkan banyak rumah begitu wah kalau begitu kehadiran seorang Buddha itu bukan berkah bagi dunia malah menjadi sebuah bencana bagi dunia bukan tapi memang dikatakan bahwa ketika Buddha lahir bumi ini bergetar lalu ketika bahkan ketika ini apa tunggu ya kemudian ya ketika Sang Buddha masuk ke dalam rahim ibunya itu bumi bergetar lalu ketika ibundanya itu hamil itu juga bumi bergetar kemudian ketika Sang Buddha lahir bumi bergetar kemudian ketika beliau ini meninggalkan istana itu juga bumi bergetar lalu ketika mencapai kebudaan bumi juga bergetar ketika pertama kali memutar roda dhamma itu juga bumi bergetar lalu ketika mencapai parinibana itu juga bumi bergetar jadi dengan merenungkan bahwa ini hanya seorang Buddha saja atau hanya seorang Bodhisattva saja yang bisa menimbulkan fenomena seperti ini itu menunjukkan kehebatan mereka jadi kita saat ini sudah berguru pada seorang yang sangat hebat oleh karena itu jangan menyenyakkan kesempatan ini oleh karena itu perlu bersemangat untuk melatih diri saat ini saya sudah berguru pada seorang yang hebat jadi gara-gara kecantol sama ajarannya ajaran beliau saya sehingga meninggalkan kehidupan berumah tangga oleh karena itu saya perlu bersemangat kira-kira itu yang dilakukan perlindungan yang dirakukan kemudian juga perlu sering melakukan perlindungan terhadap kehebatan dari status saya saat ini status jadi bahwa saat ini saya ini memang perlindungan yang dilakukan untuk seorang pikul saat ini status saya itu bukan suatu status yang rendah karena saya sudah pakai jubah saya sudah pakai kepala saya sudah gundul oleh karena itu saya sudah termasuk keturunan Sakya Putiyah turunan dari Sakya Muni saya merupakan saya merupakan juga salah satu turunan dari Sakya jadi saya adalah cucunya Raja Sudorana saya adalah cucunya Maha 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 atau anaknya kemudian saya adalah saudara adik bungsu dari Rahula jadi secara singkat saya adalah Jina Puta saya adalah putra dari sang penakluk saya adalah putra dari sang Buddha jadi oleh karena itu ini merupakan status yang sungguh mulia oleh karena itu saya tidak menyanyiakan kesempatan ini kemudian juga dilakukan perlindungan tentang ini keagungan atau kemuliaan dari bisa memiliki teman seperjuangan yang hebat-hebat ya Sabrahma cariak sesama mereka-mereka yang menapaki jalan luhur kadang diterjemahkan jalan suci jalan kesucian ya Brahma saya lebih cenderung menerjemahkannya sebagai luhur bukan suci ya jadi misalnya kita merenungkan bahwa Bante Sariputa Bante Mogalana dan 80 mahasawaka yang lainnya itu mereka itu semua sudah mencapai Lokutara Dharma mereka telah menapaki jalan yang seyogianya ditapaki saya juga seyogianya dengan semangat menapaki jalan telah mereka tapaki itu supaya bisa mencapai hasil yang sama kemudian ini juga dilakukan perenungan yang berikut hal kesembilan yang bisa memunculkan semangat itu adalah menghindari mereka yang malas karena nanti kita bisa terikut lalu yang berikut adalah sebaliknya sering bergaul dengan mereka yang bersemangat tidak malas lalu yang berikut adalah memiliki tekad memiliki tekad untuk selalu mengunculkan semangat ini itu kira-kira 11 hal yang bisa membantu untuk menunculkan atau wiria maaf bantai slide-nya kok yang keempat slide-nya dari tadi ya dari tadi bantai sampaikan slide-nya tidak nyambung tetap terus oh sorry sorry di slide nah ini baru makanya tadi saya tanya lain kali segera di ini saya ini saya sekilas saja ulang supaya terdokumentasikan jadi maaf jadi tadi kita sudah membahas faktor pencerahan yang ketiga yaitu wiria atau semangat ya wiria itu adalah punya inisiatif mampu bertahan bila menghadapi suatu rintangan lalu mampu berani mendobrak ya maju ya pantang menyerah ya lalu ini ya ciri fungsi manifestasi dan sebab terdekat dari wiria kemudian ada sebelas hal yang bisa membantu untuk memunculkan wiria tadi sudah dijelaskan satu persatu ini cerita yang sangat panjang saya pikir tidak usah diceritakan saja ya ini tujuh area dana nah sekarang kita masuk ke piti sambu jangga faktor pencerahan piti atau kegiuran apa itu kegiuran jadi kalau menurut abidama cirinya adalah membuat menyenangi atau tergiur fungsinya menyegarkan atau merenbesi jasmani dan batin lalu manifestasinya girang pijakannya batin dan jasmani ada lima jenis kegiuran yang disebutkan di dalam kitab komentar yang namanya kudika piti kegiuran kecil-kecilan biasanya itu diberi contoh misalnya bulu kuduknya berdiri atau bulu romanya berdiri tapi jangan dibalik kalau bulu romanya berdiri pasti itu piti belum tentu lalu jadi kalau ada piti yang tingkat awal yang bisa jadi itu seperti gejalannya itu seperti bulu romanya berdiri tapi sekali lagi bahwa piti itu bukan sesuatu yang bersifat fisik piti itu sifatnya batin batinnya itu tergiur batinnya itu tergiur jadi apa ya apa beda dengan suka kebahagiaan jadi kalau piti itu kita mengalami sesuatu yang nyaman tapi rasanya masih ada sesuatu yang kurang hanya ketika kita sudah betul-betul ketika sudah muncul suka juga muncul kebahagiaan baru kita merasakan kebahagiaannya itu betul-betul meresapi sampai ke sunsung tulang kalau kegiuran piti itu masih setengah-setengah masih menggantung begitu kebahagiaannya lalu kanika piti misalnya ada orang misalnya dia mengalami apa seperti ada setrum ada apa tapi itu hanya di lokal saja terut-terut begitu itu kanika piti lalu okantika itu secara ini apa ya datang secara bergelombang kalau tadi hanya di bagian tubuh terkenu ini sudah ke seluruh tubuh datangnya seperti gelombang kemudian kalau ubegapiti itu apa ya kegiurannya itu sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu bisa membuat kita terbang lalu paranapiti itu kegiurannya itu sudah menyebar ke seluruh tubuh jadi seolah-olah itu energinya itu memenuhi seluruh tubuh itu yang namanya paranapiti dikatakan ada sebelas hal yang bisa menimbulkan piti pertama adalah melakukan perenungan terhadap buddha buddha jadi ya untuk istilah perenungan istilah bahasa palinya itu paca atau bisa juga anusati jadi bagaimana caranya melakukan perenungan terhadap buddha yaitu kita melakukan perenungan terhadap kesembilan sifat dari buddha itipisau baga arahan sama sambudho wijacarana sampano sugato logawidhu anutaropurisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho baga sembilan ya jadi boleh kita memilih salah satu sifat dari buddha itu lalu kita merenungkannya lalu danusati sama yaitu kita melakukan perenungan terhadap dhamma swakato bagawata dammo sambitiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang wedi takbo winyu hiti sangga nusati supatipano bagawato sawakasango dan seterusnya lalu melakukan perenungan terhadap sila terhadap sila sendiri terhadap sila dari diri kita sendiri misalnya bagi seorang biku dia melakukan bagaimana sila saya yang tadi itu perenungan terhadap buddha dhamma sangga sila caga kerelaan untuk melepaskan dewata upasama itu sebetulnya itu bagian dari empat puluh mata pokok meditasi persisnya itu bagian dari sepuluh anusati sepuluh perenungan buddha nusati dhamma nusati sangga nusati sila nusati jaga nusati dewata nusati upasama nusati marana nusati kayagata sati dan anapanas sati jadi yang ada di dalam faktor yang bisa menimbulkan piti itu hanya tujuh dari buddha nusati sampai upasama nusati jadi perenungan terhadap sila adalah perenungan terhadap sila diri sendiri kalau dia adalah seorang umat awam dia merenungkan bagaimana praktek Pancasila saya sudah bagus bisa menimbulkan piti bagaimana pelaksanaan sila saya saya sering menjalankan atas sila dalam dirinya dan saya bisa menjalankan atas sila dengan baik oleh karena itu dalam dirinya bisa muncul piti dia seorang biku dia merenungkan bahwa bagaimana praktek patimokha sila saya lalu bagaimana praktek pengendalian indria saya bagaimana praktek menjalani mata pencaharian yang benar bagi saya bagaimana praktek penghidupan yang benar bagi saya bagus atau tidak kalau bagus bisa jadi akan memunculkan piti lalu bagaimana praktek ini waktu menggunakan empat kebutuhan hidup jubah makanan obat-obatan dan tempat tinggal ataupun tempat pembaringan apakah saya sering melakukan perenungan sebelum memakainya jadi ya itu jadi bagi seorang biku ya itu jadi sebetulnya bukan hanya peraturan winaya saja masuk dalam kategori silanya tapi termasuk ini keempat hal ini masuk dalam kategori sila jadi termasuk setiap hari harus melakukan empat perenungan terhadap jubah makanan dan obat-obatan dan tempat tinggal bukan hanya makanan saja bukan hanya setiap kali makan hanya baca pati sangka yoniso pindah patang itu tapi pati sangka yoniso ciwarang juga perlu dibaca direnungkan senasana juga direnungkan besaja juga direnungkan jadi itu yang dilakukan di dalam sila nusati lalu dia perenungan juga bagaimana kerelaan untuk melepaskan apa yang dimiliki oleh saya misalnya kalau lagi pacek klik saya dapat makanan saya pindah patah saya dapat makanan tapi teman saya tidak dapat apakah saya rela apakah saya bersedia untuk membagikan apa yang saya dapatkan hari ini ke teman saya yang tidak mendapat makanan kemudian 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 untuk umat awam dalam hal praktek jaga atau kerelaan untuk melepaskan terhadap apa yang dimiliki adalah misalnya apakah misalnya saya bersedia misalnya saya dapat panen buah saya bersedia untuk membagi kepada mereka yang ini yang memiliki sila apakah saya bersedia untuk berbagi apa yang saya miliki saya dapatkan dari orang lain lalu saya bagi ke orang-orang yang memiliki sila kemudian yang berikut adalah perlindungan terhadap dewata bahwa suatu seseorang bisa terlahir sebagai dewa itu karena memiliki mereka memiliki banyak kebajikan lalu apakah saya juga memiliki kebajikan seperti para dewata para dewata kalau misalnya apa saya juga memiliki kebajikan seperti para dewata ada kemungkinan dalam dirinya itu akan muncul kegiuran kemudian ini ini dengan ketenangan dengan ketenangan atau upasama yang ketujuh upasama terhadap ketenangan jadi dengan ketenangan seseorang mampu menekan kotoran batinnya sampai selama 60 tahun selama 70 tahun itu itu adalah kehebatan dari ketenangan upasama jadi ada sejumlah orang mereka itu bisa mencapai jana sedemikian dalamnya sehingga selama 60 tahun atau 70 tahun itu dalam diri mereka itu sama sekali tidak muncul kotoran batin sehingga kadang-kadang itu memang bisa menimbulkan salah tafsir bahwa mereka itu sudah suci tapi itu karena ini karena kekuatan dari samadhi mereka kekuatan dari upasama mereka kekuatan dari ketenangan batin mereka tapi walaupun itu hanya sementara bagaimanapun juga itu merupakan sesuatu yang hebat sesuatu yang hebat jadi apakah saya sudah memiliki ketenangan seperti itu kalau saya memiliki ketenangan itu bisa jadi akan muncul piti kemudian ini menghindari bergaul dengan mereka yang perilakunya buruk tapi sebaliknya sering bergaul dengan mereka yang memiliki perilaku yang baik lalu sering melakukan perenungan terhadap suta suta-suta sabda-sabda sambuda yang bisa menimbulkan keyakinan dalam diri kita dikatakan itu 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 juga bisa menimbulkan piti tadi itu dikatakan menghindari bergaul dengan mereka yang perilakunya buruk dalam kitab komentar diberi contoh misalnya orang yang ketika melihat cetia melihat apa ya altar pemujaan cetia ini tidak harus itu altar pemujaan terhadap buddha karena di dalam suta juga kita kadang mendengar istilah cetia itu itu altar pemujaan untuk para dewa sambuda misalnya dia berkelana ke suatu tempat ada cetia di sana yaitu ada suatu tempat pemujaan untuk dewa pohon itu juga di sekut cetia tapi biasanya di dalam kitab komentar ketika menyebut cetia itu karena sambuda sudah meninggal waktu itu sudah ada altar pemujaan untuk sambuda sehingga itu biasanya merujuk ke altar sambuda jadi ketika melihat cetia ketika melihat pohon bodi ketika melihat para thera para sesepu mereka tidak hormat mereka tidak hormat itu yang disebut sebagai orang yang buruk kemudian orang yang bajik orang yang baik adalah ini orang yang memiliki keyakinan terhadap muda dama dan sangga yang batinnya lembut tidak kasar itu dikatakan orang yang baik jadi ini sebetulnya juga secara tidak langsung menyatakan bahwa orang yang setelah mempelajari dama dimana dama sudah mulai bersemayam dalam batin mereka maka batinnya itu akan berubah menjadi lembut tidak kasar tidak suka menghantam kemana-mana kemudian yang terakhir yaitu bertekad untuk munculkan atau kegiuran itu selesai pembahasan kita tentang PD sekarang kita masuk ke faktor pencerahan yang kelima yaitu SAD faktor pencerahan keheningan saya lupa biasanya kata pasadi ini diterjemahkan di Indonesia di Indonesia diterjemahkan sebagai apa tapi saya cenderung menggunakan keheningan ketika kita sedang bermeditasi dalam hati kita terasa hening begitu itu yang namanya pasadi saya kalau tidak salah ingat Goengka pernah mengatakan pasadi itu dirasakan di dalam hati yaitu keheningan di dalam suta dikatakan ada yang namanya kaya pasadi dan cita pasadi keheningan jasmani dan keheningan batin keheningan jasmani di sini adalah tentu saja maksudnya adalah ketenangan jasmani menurut Abidhamma baik kaya pasadi maupun cita pasadi memiliki ciri yaitu kekalutan kaya cita jasmani maupun batinnya itu telah dijinakkan lalu fungsinya kekalutan kaya cita telah dihancurkan jadi apa maksudnya fungsi dari pasadi adalah menghancurkan kekalutan dari batin maupun jasmani manifestasinya kesejukan dan kedamaian dari batin maupun jasmani dalam bahasa mandarin pasadi ini diterjemahkan sebagai cing an cing itu ringan an itu tenang jadi dari sini kita juga bisa melihat bahwa orang yang mengalami pasadi itu tubuhnya itu terasa ringan terasa sejuk dan batinnya itu terasa damai kemudian dikatakan ada tujuh ada tujuh hal yang bisa memunculkan ini faktor pencerahan keheningan atau pasadi pertama adalah ini mendapatkan makanan yang bagus makanan yang bagus maksudnya adalah makanan yang bergisi lalu cuacanya bagus cuaca tempat tinggal dia itu bagus misalnya tidak sangat panas juga tidak sangat dingin sejuk karena mungkin bagi yang pernah bermeditasi misalnya di suatu tempat yang panas gerah susah susah untuk mencapai samadhi dengan kondisi seperti itu tapi di dalam kitab komentar juga dikatakan bahwa bagi seorang maha purisa bagi seorang maha purisa itu entah itu cuaca makanan sikap tubuh itu tidak begitu berpengaruh terhadap batin dari maha purisa tersebut maha purisa itu seperti seorang Buddha orang yang sudah memiliki pencapaian kemudian sikap tubuh dikatakan juga bisa memunculkan faktor pencerahan keheningan kemudian upaya untuk bersikap apa ya moderat majata payogata yang keempat jadi tidak ekstrim tidak sangat suka juga tidak sangat benci begitu kemudian ini menghindari mereka yang apa ya sangat aktif ya menghindari mereka yang perilakunya tidak bagus sebaliknya sering bergaul dengan mereka yang baik secara batin maupun jasmani itu hening kemudian yang berikut adalah ini bertekad bertekad untuk dimanapun kapanpun untuk mengembangkan faktor pencerahan pasadi ini ya itu tentang pasadi sambojangga faktor pencerahan keheningan sekarang kita masuk faktor pencerahan yang ke-6 samadhi sambojangga di dalam sutak dikatakan bahwa ketika seseorang memiliki samadhi sambojangga maka dalam dirinya itu akan muncul yang namanya samatha nimitta kemudian abhyakga nimitta nimitta di sini itu sebetulnya secara harafia tanda jadi tanda-tanda ketenangan muncul abhyakga nimitta muncul tanda-tanda tidak kocarkacir tanda-tanda tidak kocarkacir dikatakan menurut kita komentar yang tanda-tanda samatha itu adalah samatha itu sendiri ketenangan jadi dalam dirinya dalam batinnya itu muncul ketenangan itu yang namanya samatha nimitta kemudian dikatakan bahwa ada sebelas hal yang bisa membantu untuk memunculkan samadhi samadhi di sini seringkali di Indonesia diterjemahkan sebagai konsentrasi tapi kalau menurut saya konsentrasi itu pengertiannya terlalu sempit jadi konsentrasi itu ibaratnya itu ada satu objek di luar lalu kita fokus pada objek tersebut itu namanya konsentrasi tapi bisa saja samadhi itu pengertiannya lebih luas samadhi itu bisa juga objeknya itu adalah dirinya sendiri terutama objeknya itu adalah batinnya sendiri jadi dia memperhatikan batinnya sendiri ketika batinnya itu sudah mulai goyah tidak berimbang batinnya sudah mulai bergerak dia langsung bisa melakukan sesuatu untuk menyeimbangkannya ada sebelas hal yang dikatakan yang bisa memunculkan samadhi satu adalah menjaga kebersihan entah itu kebersihan diri atau kebersihan lingkungan ini sudah disinggung pada saat kita membahas faktor pencerahan dhamma wicaya pemilahan dhamma tidak akan diulang lalu yang kedua menjaga keseimbangan dari kelima indriya itu juga faktor pencerahan dhamma wicaya kemudian yang ketiga adalah mahir dalam tanda-tanda tanda-tanda samadhi jadi apa maksudnya mahir dalam tanda-tanda samadhi dalam kitab komentar dikatakan misalnya dia ambil objek meditasi kasina maka ketika objeknya itu sudah berubah menjadi ugaha nimitta maka itu dikatakan dia sudah mahir dalam hal ini tanda-tanda meditasi sebagaimana kita ketahui bahwa nimitta meditasi untuk samadha ada parikama nimitta ada ugaha nimitta ada pati apa ya pati bana nimitta atau apa maaf saya lupa pati apa gitu jadi kalau misalnya yang namanya apa parikama nimitta kita ambil objek kasina tanah dibikin satu piringan tanah ditaruh di depan lalu kita buka mata melihatnya lalu tutup mata setelah tutup mata gambarannya masih ada lalu lama-lama hilang kita buka mata lagi lihat lagi tutup mata lagi begitu jadi pada saat gambaran kasina tanah ini masih muncul lenyap itu namanya parikama nimitta itu masih tanda-tanda tahap awal lalu kalau ugaha nimitta itu gambaran patin dari objek tersebut itu sudah tidak hilang tetap seperti semula lalu yang pati gaha nimitta ya pati gaha atau apa pati saya lupa sorry itu itu adalah gambarannya itu lebih bagus dari ini lebih bagus dari yang asli lebih hidup begitu lebih mengkilap lebih hidup dari yang aslinya jadi dikatakan pada saat mencapai tahap nimitta yang kedua yaitu ugaha nimitta itu itu sudah dikatakan dia sudah mahir dalam nimitta kemudian pada saat ya eh eh pada saatnya batin ini mampu berupaya misalnya muncul apa eh muncul kemalasan ya tidak punya semangat ya batin ini mampu ya memunculkan semangat mampu memunculkan damal wicaya ya dan lain sebagainya ya itu juga dikatakan ini bisa membantu untuk bisa mengondisikan munculnya samadhi ya kemudian yang kelima pada saat pada saatnya mampu mengendalikan batin batin ini ya misalnya ya batin kalau tadi itu terlalu lembek lalu mampu membuat lebih berupaya lebih bekerja keras kalau ini terlalu banyak terlalu bekerja keras terlalu semangat mampu mengendalikan semangat itu sehingga tidak terlalu over ya misalnya wirianya terlalu kuat ya sehingga muncul kegelisahan jadi dia mampu menyeimbangkannya ya kemudian pada saatnya mampu untuk menyemangati ya mampu menyemangati jadi misalnya waktu sedang lesu gitu malas untuk bermeditasi malas untuk berlatih ya dia mampu menyemangati mampu membuat untuk bersemangat kembali untuk berlatih yaitu dengan cara melakukan perlindungan terhadap terhadap delapan hal yang bisa menimbulkan sangwega cita ke delapan landasan yang bisa menimbulkan sangwega cita itu adalah penderitaan dari kelahiran penderitaan dari usia tua penderitaan dari penyakit ketika kita sakit penderitaan dari kematian lalu yang kelima penderitaan dari kelahiran di alam apa ya alam menderita tadi sudah disebutkan ada empat neraka binatang peta dan asura kemudian juga penderitaan di masa lalu dalam kelahiran lalu ketika terlahir di alam yang menyedihkan lalu juga penderitaan di masa yang akan datang tentu saja di alam yang menderita kemudian penderitaan dari kelahiran saat ini penderitaan dari saat ini yang terjadi dalam kelahiran ini misalnya ini apa harus bersusah payah untuk mendapatkan makanan misalnya umat Buddha umat awam itu harus bekerja keras mencari nafkah supaya bisa terus bisa mempertahankan hidupnya begitu juga seorang Biku dia harus tiap hari pindah patah melakukan pindah cara baru bisa mempertahankan hidupnya kalau enggak siapa yang kasih dia makanan kemudian kemudian pada saatnya dia juga mampu untuk seimbang untuk UPK hati-hati UPK itu istilah UPK ada UPK dalam pengertian perasaan metral ada juga UPK dalam pengertian keseimbangan batin itu dua hal yang berbeda kalau UPK dalam perasaan netral itu adalah wedana itu adalah wedana atau perasaan sedangkan UPK sebagai keseimbangan keseimbangan batin dia adalah bagian dari empat brahma wihara meta mudita meta karuna mudita UPK keseimbangan batin yaitu tidak suka pada satu objek juga tidak benci pada satu objek seimbang saja seimbang saja jadi dia mampu menyeimbangkan batinnya kemudian dia juga menghindari bergaul dengan mereka yang tidak memiliki samadhi atau yang tidak mengembangkan samadhi sebaliknya dia sering bergaul dengan mereka yang memiliki samadhi atau yang berupaya untuk mendapatkan samadhi kalau menurut kitab komentar bergaul 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 dengan mereka yang memiliki samadhi di sini adalah orang yang sudah mencapai upacara samadhi atau apana samadhi apana samadhi artinya mencapai jama kemudian yang terakhir dari 10 hal yang bisa memunculkan ini 11 hal yang bisa memunculkan samadhi itu adalah senantiasa dimanapun kapanpun berusaha untuk memunculkan samadhi ini selalu ingat saya perlu mengembangkan samadhi ini jadi katakan apabila memiliki 11 hal ini maka dalam dirinya bisa cepat mendapatkan samadhi kemudian terakhir faktor pencerahan yang terakhir yang ketujuh yaitu UPK Sambot Jangga UPK di sini kalau ada ini sih ada ada dua definisi terhadap UPK satu definisi dalam abidama UPK sebagai pengertian keseimbangan batin ya tadi sudah disebutkan ada dua penafsiran satu UPK sebagai perasaan lalu UPK sebagai keseimbangan batin yaitu salah satu komponen dari empat brahma wihara meta mudita metakaruna mudita UPK di dalam abidama keseimbangan batin itu istilahnya bukan UPK tapi namanya tatra manjat tata dikatakan karena ini termasuk salah satu dari 52 cetasika jadi dikatakan cirinya itu adalah mengusung cita dan cetasika secara seimbang jadi tidak tergelincir ke satu ekstrim lalu fungsinya mencegah kelebihan dan kekurangan sekali lagi menjaga keseimbangan jadi memotong keberpihakan lalu manifestasinya seimbang berada di tengah-tengah lalu dasar pijakannya adalah perhatian yang semestinya jadi maksudnya itu tidak memperhatikan hal-hal yang bisa membuat kita itu tergelincir ke salah satu ekstrim benci atau suka kemudian ada juga dalam konteks pembahasan tentang empat Brahma Wihara dalam kitab komentar juga diberikan definisi terhadap OPK ini yaitu cirinya mengupayakan sikap yang seimbang yang mirip-mirip fungsinya melihat kesetaraan semua makhluk hidup bahwa terhadap makhluk A terhadap makhluk B kita tidak pilih kasih terhadap yang satu kita suka terhadap yang lain kita tidak suka semuanya setara itu juga bisa membantu keseimbangan batin membantu memunculkan keseimbangan batin kemudian manifestasinya penyambutan dan penolakan telah diredakan jadi sudah tidak ada lagi suka dan penolakan kemudian pijakannya perenungan bahwa semua makhluk hidup memiliki kamarnya sendiri dikatakan ada lima hal yang bisa memunculkan faktor pencerahan keseimbangan batin ini yang pertama adalah kesetaraan dari makhluk hidup apa yang dimasukkan dengan kesetaraan atau bersikap moderat terhadap makhluk hidup bahwa kita melakukan perenungan bahwa orang itu selama ini dia lahir dari karmanya sendiri dan nanti dia juga akan menuju ke alam yang sesuai dengan karmanya sendiri demikian pula disini saya saya juga selama ini menerima karma saya sendiri saya terlahir dari karma saya sendiri dan saya juga akan menuju ke tujuan dimana itu berdasarkan dari karma saya sendiri lantas buat apa saya melekati sesuatu jadi dengan melakukan perenungan seperti ini maka dikatakan dia bisa bersikap netral terhadap semua makhluk hidup tidak suka tidak sangat suka juga tidak sangat benci terhadap makhluk hidup yang lain misalnya ada orang yang lain misalnya melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya itu dia akan menerima karmanya sendiri saya juga akan menerima saya juga menerima karma saya sendiri jadi buat apa buat apa dilekati buat apa dipikirkan buat apa membuat batin kita itu menjadi tidak seimbang jadi itu yang namanya sata manjatata yaitu melakukan perenungan perihal kesetaraan makhluk hidup bahwa saya akan menerima karma saya sendiri pihak lain juga akan menerima karma dia sendiri lalu yang kedua yang bisa memunculkan sikap UPK adalah ini bersikap netral dalam hal sangkara sangkara di sini adalah barang-barang yang dimiliki terhadap barang-barang yang dimiliki atau barang-barang eksternal misalnya jubah yang saya kenakan ini secara apa secara bertahap akan berubah warnanya akan memudar akan rusak akan menjadi aus dan akhirnya jubah ini akan berubah nasibnya dari sesuatu yang dikenakan atau akan menjadi bahan untuk plap kaki bahan untuk membuat kesetan keset kaki dan akhirnya akan dibuang karena mulai sangat aus dan kalau betul-betul jubah ini punya seorang pemilik sejati maka pemilik sejati ini tentu saja tidak akan membuat jubah ini berubah tapi ternyata jubah ini berubah berarti jubah ini sebetulnya tidak memiliki satu pemilik sejati dengan melakukan perlindungan seperti ini maka batin seseorang akan bersikap netral tidak melekati barang yang ada tersebut barang yang dimiliki tersebut juga tidak menolak barang yang dimiliki tersebut biasa-biasa saja sikapnya netral kemudian juga dikatakan yang bisa memunculkan sikap UPK itu adalah menghindari menghindari mahluk hidup yang melekati orang-orang yang melekati mahluk hidup atau melekati barang-barang yang dimiliki ini mungkin gampang dipahami misalnya di dalam kitab komentar dikatakan misalnya seorang Biku ketika dia sudah menjadi seorang upajaya dia punya sejumlah murid lalu dia sangat melekati muridnya selalu murid-muridnya itu dicari terus selalu dicari untuk membantu dia dan lain sebagainya kemudian sebaliknya sering bergaul dengan mereka yang bersikap moderat terhadap makhluk hidup atau apa ya batinnya seimbang terhadap makhluk hidup maupun benda-benda yang dimiliki lalu yang kelima adalah selalu bertekad untuk memunculkan faktor pencerahan UPK ini atau keseimbangan batin ini ya itu adalah lima hal yang bisa memunculkan faktor pencerahan UPK ya saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini dan berarti selesai sudah pembahasan kita tentang tujuh faktor pencerahan pembahasan pembahasan kita terhadap Maha Satipat Hana Sutta ini untuk sementara untuk tahun ini sampai disini saja dulu karena memang dijadwalkan hanya sampai selesai wasa lalu karena saya juga ada jadwal yang lain dan ya akan diusahakan tahun depan sedikit mungkin masih ada beberapa pertemuan untuk kita selesaikan topik yang terakhir dari Dhamma Lupasanah yaitu Satca Sabca Pak Bang yaitu bagian empat kebenaran area ya saya pikir itu saja dulu yang bisa kita bahas pada malam ini saya kembalikan ke moderator Pak Herman silahkan ya baik terima kasih ya atas uranya tentang tujuh faktor Bojangga jadi Bante sangat detil sekali menjelaskannya sampai terakhir kita ketemuannya Bante ini padat sekali tentang Sati Dhamma Wicaya Wiria Titi Pasadi Samadi dan UPK terakhir berikut ini Bante nanti kita masuk sesi tanya-jawab ya ada waktu kurang lebih 20 menit silahkan dari Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya bisa resen disini ada Saudari Dita Dama mau bertanya kami persilahkan oke malam malam Bante nama budaya saya persiapkan dua pertanyaan izin Bante pertama apakah memungkinkan memanggikan PT sewaktu menjelang cuti cita atau mau pindah alam apakah ada syarat-syaratnya yang saya terpikirkan itu kayaknya kalau yang bersangkutan sering memulang atau membiasakan diri dengan perenungan anusapi yang disediakan Bante awal-awal itu apakah itu bisa membantu Bante atau ada syarat-syarat lainnya akan memungkinkan itu pertanyaannya itu Bante satu-satu dulu ya Bante pertanyaannya bagaimana oke dikatakan pada saat mendekati bukan pada saat cuti cita jadi pada saat mendekati cuti cita itu apakah bisa menimbulkan piti saya pikir masih bisa masih bisa kalau kita lihat proses parinibana dari sambuda beliau dari menjelang meninggal masuk jana lalu jana satu jana dua lalu turun lagi sampai terakhir kalau tidak salah itu masih tahap dimana itu masih punya piti jadi oleh karena itu bagi seseorang yang bisa memunculkan piti dalam meditasinya dan bisa mempertahankan piti dan suka ini sampai saat-saat menjelang meninggal saya pikir orang tersebut kemungkinan untuk terlahir di alam yang redah itu sangat kecil dan untuk memunculkan piti dengan suka ini ada guru meditasi yang mengatakan pada saat seseorang itu sudah mencapai atau mendekati pencapaian samadhi maka dalam dirinya itu sudah mulai muncul apa yang disebut sebagai piti dengan suka ketika dalam batinnya itu sudah mampu apa ya mampu jadi ketika seseorang mampu membuat batinnya itu sudah tidak muncul lagi berbagai jenis lamunan hanya sesekali mungkin muncul lamunan dan dia mampu mempertahankan ini dalam jangka waktu yang cukup lama maka dikatakan dalam dirinya itu pasti akan muncul piti dengan suka ya itu jawabannya jadi kalau yang bersangkutan sebelum menjelang cuti kita itu PR-nya harus selalu berlatih jadi dia tetap harus memiliki sati harus tetap memiliki sati sehingga batinnya itu tetap terjaga begitu tetap waspada tetap mindful tetap ingat untuk menyadari apa yang terjadi maka itu akan bisa saja kalau sebelumnya dia mampu menimbulkan piti maka dia bisa tetap bertahan tetap memiliki piti suka kembali piti ini tanda kutip kemunculannya tidak bisa diketahui kapan dan juga tidak bisa diatur kita hanya bisa mengkondisikan bantai jadi kalau dengan orang yang berlatih perunungan terus-menerus ini pun paling hanya mengkondisikan probabilitas kemunculannya lebih banyak karena memang piti itu kita tidak bisa diatur bantai kalau duduk saya mau piti saya mau suka jadi dia mau datang ya terserah datang tidak mau datang tidak bisa datang itu terkondisi dengan berbagai hal-hal lain jadi kalau mengulang-ulang pendapat saya sih apakah itu harus membiasakan diri jadi nanti syukur-syukur karma baik berbuah pas menjelang apa bukan menjelang apa ya menjelang menjelang cuti jita itu bisa muncul lah gitu kalau enggak pun paling enggak tenang ya Bante paling enggak tenang lah ya paling enggak yang paling mendasar lah perginya tenang gitu yang katakan orang rest in peace gitu ya Bante apakah demikian Bante gini dari cerita-cerita mereka yang mengalami itu pada saat seseorang pertama kali mengalami piti itu sangat terkesan sangat terkesan lalu bisa jadi setelah mengalami pertama kali itu ada sejumlah waktu dia tidak mengalami dia berlatih terus berlatih terus eh suatu saat dia mengalami lagi lalu hilang lagi alami lagi hilang lagi sampai suatu saat sampai satu tahap dimana itu setiap kali dia meditasi pasti selalu muncul piti kalau dia mau pasti selalu muncul jadi bagi orang seperti ini bagi dia itu meditasi itu bukan lagi suatu hal yang membuat menderita jadi meditasi itu sudah merupakan sebuah apa ya kesenangan bagi dirinya ada yang mengatakan oh jangan melekat pada kesenangan begitu kalau menurut saya sih enggak apa-apa lah untuk sementara melekat pada piti suka sebetulnya ini juga bagus untuk tahap awal jadi sampai satu tahap dia boleh dikatakan itu setiap kali begitu duduk langsung muncul piti suka dan juga tergantung kemahirannya ada yang hanya perlu misalnya hanya perlu konsentrasi beberapa detik sudah langsung muncul piti suka ya konon begitu ya ya itu kira-kira izin batik apakah sebab terdekat munculnya samwega apakah karena panya atau sadabante perenungan perenungan terhadap delapan jenis penderitaan betul yang tadi dijelaskan ya tadi sudah dijelaskan ada delapan penderitaan yang bisa direnungkan supaya bisa bisa memunculkan samwega cita penderitaan dari kelahiran penderitaan dari usia tua penderitaan dari penyakit penderitaan kematian penderitaan dari apa ya alam alam yang apa ya lalu penderitaan di masa lalu yang penderitaan di masa yang akan datang lalu penderitaan saat ini penderitaan saat ini yaitu harus berupaya keras untuk bisa mendapatkan makanan oke jadi kan ini sudah suatu tapi kalau saya amati itu kayaknya perenungan ini membangkitkan rasa tanda kutip kerennya tergugah ya tapi kalau bahasa alamnya itu tergetar gitu loh jadi ibaratnya ada gunung yang dari menjulang tinggi di empat penjuru itu menghimpit dari empat penjuru itu makin lama makin dekat gitu jadi akhirnya waduh saya harus melakukan sesuatu begitu ya tergetar itu kira-kira oke jadi dengan itulah seseorang bilang saya harus bangkit saya harus berupaya ya tanda kutip hal yang baik ya bukan melakukan hal yang buruk ya tapi berupayalah dengan apa yang bisa saya lakukan masih ada waktu ada masa ya tergetar apa terbahasannya yang lebih berdikati oke baik-baik terima kasih banyak penjelasan sedikit tambahan sama wega itu berasal dari kata wega wega itu sejenis mengobok-obok membuat batin kita itu teraduk-aduk begitu teraduk-aduk bisa juga tadi Anda katakan tergetar atau apa begitu ya bisa saja ya silahkan yang yang lain terima kasih Bante atas jawabannya terima kasih Saudara Dita Dama selanjutnya ada pertanyaan Bante dari Youtube Saudara Franky bertanya malam Bante untuk meditasi dengan baik untuk meditasi dengan baik perlu tubuh sehat untuk sehat kita perlu memilih makanan yang sehat berarti ada unsur nafsu hal ini seperti kontradiktif ya karena tujuan meditasi ingin menghilangkan kotoran batin termasuk nafsu terhadap makanan bagaimana pendapat Bante nah masih terkait dengan makanan sehat seorang arahat setahu saya sudah tidak lagi memilih milih makanan yang diberikan atau diperoleh apakah berarti seorang arahat sudah tidak lagi peduli dengan kesehatannya silahkan Bante tadi dikatakan supaya bisa bermeditasi dengan baik perlu memiliki kesehatan yang baik tidak harus memiliki kesehatan yang prima yang penting tidak terlalu sakit yang penting masih bisa duduk saya pikir itu lalu supaya bisa sehat salah satunya salah satu cara untuk membuat kita bisa sehat itu adalah dari segi makanan disini adalah makanan yang sehat bukan makanan yang enak beda ya makanan yang sehat sama makanan yang enak makanan yang sehat itu selalu eh tidak selalu yang makanan yang sehat tidak selalu yang makanan yang enak ya jadi bisa saja misalnya sayur-sayuran ada sejumlah protein tahu tempe misalnya itu makanan sehat itu makanan sehat tapi belum tentu selalu enak jadi misalnya cara masaknya misalnya kalau hanya di apa ya hanya di kukus saja hanya di apa di lalu cara masaknya itu dicampur semua dicampur semua tidak peduli rasanya itu sehat tapi tidak enak tidak enak jadi saya pikir dalam hal ini apa ya jadi harusnya tidak kontradiksi harusnya tidak kontradiksi dan memang itu juga bergantung pada tingkat kemajuan batin seseorang apakah orang tersebut mampu menerima makanan yang tidak enak jadi kalau bagi mereka yang batinnya sudah sangat maju tentu saja makanan enak itu makanan enak atau tidak enak itu bagi dia sudah tidak begitu masalah tapi bagi mereka yang baru mulai berlatih saya pikir paling tidak itu jangan sampai membuat makanannya itu terlalu ini menyeramkan begitu masih bisa ditelan jadi jangan sampai juga tidak bisa ditelan kalau sampai tidak bisa ditelan itu juga susah juga walaupun itu sehat jadi tergantung tergantung memadai jawaban saya cukup Bante cukup jelas ya baik Bante ini kita lanjut aja ya masih ada waktu Bante ada dari dari Juliani ya dari Saudari Juliani silahkan Saudari Juliani saya mau sharing itu Bante yang PT yang Bante bilang saya itu pernah PT Bante atau PT bukan saya itu badan semua bergetar gitu ya Bante yang rasa bergetar terus udah bergetar saya fokus terus sama nafas terus lama-lama terus tapi saya udah kayak udah kayak bergetar terus saya nangis tapi Bante saya bilang ini meditasinya enak gitu kan saya bisa fokus tapi saya keluar air mata terus gitu loh terus saya bilang oh ini mungkin ini sensasi saya diamin aja kan saya keluar air mata cuman saya ada analisa balembat itu ini ini saya gembira nih saya bisa amatin objek dengan benar saya duduk saya duduk udah tiga jam gitu loh Bante saya waktu itu di Balerjo di koa itu loh nah saya gak tau kenapa gitu kan saya nangis 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 terus tapi saya udah saya tekan jangan nangis lagi kan fokus terus lagi gitu nah udah selesai tiga jam saya berhenti kan Bante terus saya istirahat gitu kan terus saya tanya Bante Utamo waktu itu Bante Utamo udah kendalin diri jangan nangis dia bilang gitu aja sih gak ngomong apa gitu saya gak nanya itu kenapa Bante saya lupa nanya Bante nah kemarin saya ke Balerjo lagi ya Bante ya sensasi saya tuh pitinya gak ada cuman karena ada suara bising itu Bante hari pertama saya bisa fokus ya Bante ya hari kedua kadang ada musik tuh kenceng tapi saya fokusnya tuh susah gitu Bante suaranya kenceng sekali gitu dari sebelah Wihara itu bodi giri nah saya amatin terus saya bilang kok gini itu sih bawahnya ngantuk ngantuk gitu loh Bante jadinya gak semangat suaranya kenceng sekali udah tuh hari kedua masih lagi ada musik ya kan hari ketiga lagi aduh saya bilang gimana ini sih sudah 15 jam kan Bante ya saya ngantuk-ngantuk malam-malam juga tidur tidur juga sudah 1 jam setengah lah Bante itu disitu nah saya bangun saya pikir sudah seger lagi kan mulai lagi mulai lagi tuh tapi bawahnya ngantuk gitu karena musik itu Bante yang bikin saya bikin saya pusing gitu nah kalau musiknya udah hilang baru saya bisa amatin lagi itu objek itu nafas jalan juga saya banyak jalannya waktu itu kalau soalnya bising itu tuh jadi pertanyaan saya itu pertanyaan pertama itu kan PT itu apakah seperti itu ya Bante yang saya alamin dulu itu yang kedua yang bising itu cara mengatasi objek ada objek yang sensasi nggak enak gitu Bante mengganggu konsentrasi kita bagaimana caranya gitu loh Bante makasih Bante ya eh pertama PT itu tidak termasuk yang tahap menangis jadi ceritanya itu anda mengalami kenyamanan dalam meditasi ya bisa lah kita anggap itu PT ya lalu setelah mengalami itu batin anda menjadi bergejolak ya karena anda mikir waduh ini saya mengalami ini bagus sekali berasa kok bisa sampai akhirnya anda sebetulnya pada saat itu sudah tidak ada dalam kondisi samadhi lagi karena tadi waktu muncul PT batin anda samadhi tapi begitu batin anda mulai bergejolak teradu-adu oleh emosi karena ada berbagai pemikiran nah itu sebetulnya waktu itu sudah tidak sama sehingga anda menjadi rasanya bukan nangis terseduh-seduh juga hanya air matanya mungkin kemana 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 saja tidak sampai gitu tidak lah ya 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 apa kalau menurut saya itu sudah tidak ada tidak berada dalam kondisi samadhi lagi waktu itu rasanya juga rasanya PT PT apakah hilang atau tidak tergantung jadi ada sejumlah orang walaupun dia sudah keluar dari meditasinya PT-nya itu masih bisa bertahan tapi ada juga begitu keluar dari meditasi PT-nya langsung hilang juga tergantung jadi saya tidak tahu waktu itu apakah PT anda masih ada walaupun walaupun saat itu batinnya itu sudah berada dalam kondisi yang tidak dalam kondisi samadhi jadi itu kira-kira ya mungkin ini baru pertama kali dialami sehingga ya masih ini sama seperti ada sejumlah orang meditasi tiba-tiba dia merasa seolah itu badannya hilang begitu dia kaget dia kaget langsung buka mata harusnya jangan tidak usah buka mata tapi oke itu mungkin karena pertama kali mengalami jadi lain kali kali berikut kalau mengalami begitu lagi tidak usah dan seperti yang tadi saya katakan biasanya orang pertama kali mengalami itu sangat terkesan nanti kalau kita alami lagi rasanya biasa-biasa saja rasanya biasa-biasa saja mudah-mudahan lain kali bisa lebih bisa ini mengendalikan diri kemudian yang kedua tentang suara apa sebetulnya apa ya suara musik persepsi persepsi kita terhadap suara itu cukup subjektif misalnya ketika turun hujan ada suara hujan air hujan suara air hujan kena genteng misalnya gentengnya itu seng misalnya lalu ada mungkin suara anjing bukan suara anjing menggong-gong ya suara burung berkicau misalnya biasanya itu tidak mengganggu meditasi kita tapi kalau misalnya ada orang ngobrol di sekitar kita meditasi lalu ada orang putar musik apalagi musiknya itu atau apalagi lagunya yang kita kenali akhirnya kita ikut nyanyi dalam hati itu sangat mengganggu itu sangat mengganggu jadi kalau menurut saya itu bergantung pada persepsi kita jadi kalau misalnya kita anggap itu mengganggu ya itu akan mengganggu kita jadi jangan ditolak terima saja terima saja karena kita makin tolak kita makin emosi kita makin sulit tenang jadi terima saja biarkan saja biarkan saja karena kita tidak bisa mengubah lingkungan kita yang bisa itu kita ini kendalikan batin kita sendiri yang bisa kita kendalikan itu adalah persepsi terhadap suara luar itu mungkin itu yang kita ubah saja ya itu saja makasih Bante ya baik makasih saudari Yuliani makasih Bante atas jawabannya makasih ada pertanyaan satu lagi Bante boleh ya Bante kita damal ya silahkan oke terima kasih malam Bante tadi kembali ke berkenaan yang samwega cita Bante ini pertanyaan bagaimana kita menjaga kesinambungan untuk terus belajar dan berlatih Dhamma nah kalau dari kisah bodhisatta kayaknya itu beliau bisa sukses dan mencapai kebudayaan itu karena samwega cita Bante nah kalau untuk orang-orang tanda kutip sawak yang ikut dari jalur sawak ya Bante itu apakah bisa dari dengan berdasarkan hanya keyakinan contoh oh saya mencontoh sama-sama Buddha untuk berupaya terbelat berlatih karena beliau itu dulunya seorang manusia atau murid-murid besarnya beliau juga dulu awal-awalnya manusia-manusia yang berlatih juga nah itu kan berdakan sadar Bante nah akraw bagusnya sih kembalinya semua dari jalur sawak megacita saya mau minta pendapat Bante karena saya perhatikan setiap makhluk itu inti-intinya itu maunya bahagia Bante jadi contoh waktu melakukan perenungan yang tadi 8 jenis perenungan itu jadi batin itu kan tergetar tergugah atau ter yang kata Bante tadi teraduk-aduk terobok-obok jadi sebenarnya tuh dianya yang bersangkutan makhluk itu tuh ngeri dia baru tau astaga ini adanya bahaya ini loh bahaya yang belum saya sadari ini nah pada saat itulah dia kan dia menggunakan unsur panya Bante oh saya harus berupaya mencari jalan keluar dari ini nah bagaimana pendapat Bante dan hal ini ya apakah untuk menjaga kesenam bunga ini untuk terberlatih ini dari berdasarkan kayaknya kunci esensialnya kunci untuk terus berlatih ini dari samwe gacita ini Bante atau dari sada aja yaudah saya berlatih seperti para senior-senior saya yang dulunya para arah hantar para sucian atau bagaimana bagaimana Bante terima kasih Bante mohon pendapatnya memang kalau tidak salah ada istilah yang menyatakan ada seseorang mencapai pencapaian spiritual itu dengan mengandalkan terutama dengan sada ada lagi yang mengandalkan apa begitu panya atau apa saya lupa ya ada-ada istilahnya begitu apakah yang Bante katakan itu dari yang riway agung para Buddha yang tentang tiga jenis Buddha Bante ya bisa jadi jadi itu memberikan kesan seolah-olah orang itu hanya mengandalkan sada saja kalau menurut saya tidak kalau menurut saya orang itu ya walaupun memang ininya apa ya motor penariknya itu terutama dari sada tapi sebetulnya dia tetap untuk bisa sampai ke apa ya pencapaian tahap tertentu dari spiritual maka tetap faktor-faktor yang lain itu harus dikembangkan juga cuma memang yang penariknya itu sadar terutama pada tahap awal tapi nanti ya belakangan itu harus faktor-faktor yang lain juga berkembang baru dia bisa misalnya mencapai kesucian tertentu kalau menurut saya itu begitu terus samwega cita itu bagiannya dari banyak samwega cita itu ini apa dari samwega cita bisa menimbulkan wiria lalu wiria itu sebagai salah satu dari faktor pencerahan jadi mungkin itu jadi itu sebagai sejenis apa ya bahan bakarnya begitu untuk bisa menghasilkan bahan baku tertentu atau sebagai komponen penting dari pencerahan ini saya menunjuk istilah ini mungkin boleh share apakah itu seperti kata-kata bahan bakar tapi saya kepikir keratindeng jadi kan udah gak semangat jadi keratindeng jadi minum kopi atau gimana tapi ini keratindeng spesial yang diminum langsung bisa lebih semangat lagi walaupun sudah maaf ya bahan letoy lemas atau tidak semangat dan akhirnya terus lagi minum lagi bisa jadi mirip itu tapi untuk yang kenyataannya itu jangan mengandalkan semangat itu dari keratindeng atau dari kopi itu beda semangat yang ditimbulkan energi yang ditimbulkan itu beda itu beda itu analogi bandit jadi kelihatannya dari pembahasan ini suam wega cita ini mendorong ke wirya dari wirya inilah mendorong faktor-faktor lainnya untuk berkembang sampai ke arah panya dan lain-lainnya ya Bante oke sudah jelas Bante beberapa hal diskusi ini kan tentang tujuh faktor Bojangga dimana dari penjelasannya itu kan tentunya hanya ada perenungan Bante tetapi di Parita Bojangga itu kan sering kita baca Bante dan terutama kalau kita lihat baca di Bojangga Parita itu kan perenungan juga sebenarnya Bante tapi itu ada tentang tanda kutip itu kan kalau orang sakit itu baca itu loh Bante itu perlu dijelaskan Bante itu hubungannya apa Bante kira-kira dalam hal ini supaya tidak salah persepsi seolah-olah dengan kita membaca Parita Bojangga itu semua penyakit bisa hilang ternyata kalau dari penjelasannya Bante tujuh faktor Bojangga itu kan harus kita laksanakan dan kita renungkan kira-kira itu Bante dalam Parita Bojangga itu sebetulnya ada dua aspek aspek pertama itu bersumber dari cerita di Sutta bahwa ada satu ketika Sambudha sedang sakit itu beliau diingatkan oleh siapa begitu saya lupa oleh Cunda mengingatkan bahwa ini loh ada tujuh faktor pencerahan akhirnya setelah diingatkan itu Sambudha membangkitkan tujuh Bojangga ini maksudnya itu membangkitkan piti suka karena mungkin bisa jadi bisa jadi itu dalam kondisi biasa lagi jalan lagi aktivitas yang lain tidak ada piti dengan suka tapi setelah secara khusus untuk membangkitkan itu akhirnya timbul itu akhirnya penyakitnya sembuh begitu juga Bantemogalana ketika sedang sakit lalu diingatkan siapa lalu membangkitkan tujuh faktor pencerahan lalu sembuh berarti memang tujuh faktor pencerahan ini bisa juga menyembuhkan penyakit tertentu tidak semua penyakit kalau semua penyakit berarti sambuda waktu masa usia tua itu sudah sama sekali tidak sakit juga tidak meninggal dalam kondisi sakit tidak jadi hanya penyakit tertentu saja jadi ada yang mengatakan sebetulnya dari tujuh faktor pencerahan itu sebetulnya yang kuncinya itu yang bisa menyembuhkan penyakit ada yang mengatakan itu adalah piti dengan suka piti dengan suka orang yang mengalami piti seperti orang yang sedang memiliki energi prana sejenis itu lalu itu satu aspek jadi bagi mereka yang memiliki tujuh faktor penjangka itu memang bisa kalau dibanggikan bisa menyembuhkan penyakit tapi bagi mereka yang tidak punya belum punya tujuh faktor pencerahan lalu mereka sakit bagaimana caranya pakai yang namanya sacak kiria pengucapan ungkapan kebenaran jadi kita mengungkapkan suatu kenyataan dulu suatu kebenaran suatu realita dulu baru kita mengungkapkan apa yang kita harapkan misalnya biasanya kan yang namanya sacakiria sacakiria gata etena sacca wajena sotite hotu sabada itu satu jenis lalu di bojangga parita etena sacena swati hotu sabada sepertinya itu atau ratanasuta ada satu yang menyatakan etena sacca wajena sotite hotu sabada atau ada juga etena sacena suati hotu sabada ratanasuta itu juga sebetulnya itu satu sacakiria jadi fungsi penyembuhan dari bojangga parita itu terutama dalam hal sacakiria sebetulnya jadi dalam bojangga parita dikemukakan dulu realitanya faktanya apa bahwa dulu waktu samuda sakit lalu beliau diingatkan oleh siapa lalu membangkitkan tujuh faktor pencerahan akhirnya sembuh ini fakta lalu setelah dikemukakan fakta lalu ini pengharapannya apa semoga anda senantiasa hidup sejahtera misalnya sotityeh hotu sabada atau apa begitu jadi total itu di dalam bojangga parita itu minimal itu yang saya ingat ada apa ya ada tiga atau empat yang sacakiria ada tiga apa ya apa paragraf yang berakhir dengan etena satchawajena sotiteh hotu sabada jadi khusus untuk bojangga parita sebetulnya di dalamnya itu ada dua hal sebetulnya yaitu bahwa tujuh pencerahan batin tujuh faktor pencerahan batin itu bisa menyembuhkan penyakit lalu bahwa dengan membaca sacakiria itu juga dalam tingkat tertentu bisa menyembuhkan penyakit juga itu saja kalau rata akuta itu terakhirnya bantai etena satchena suwati hotu ya suwati hotu itu juga sejenis sacakiria yang sacakiria juga itu watta parita watta parita itu juga ini berarti kan kira-kira artinya kan dengan kebenaran semoga tercapailah kesejahteraan di tata nasuta itu sacakiria berarti itunya sacakiria dulu bantai baik kalau di pancabala kan juga ada dibahas lima salah satunya ada wiria sati samadi itu sama ya bantai pembahasannya isi isi dari lima indria panca indria dengan pancabala isinya sama persis sama persis lalu apa bedanya jadi ketika panca indria itu sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sangat kuat maka itu merupakan pancabala jadi ketika panca indria itu masih lemah itu panca indria tapi kalau sudah sangat kuat itu disebut pancabala berarti pancabala itu yang dijelaskan di tujuh faktor bojangga sama ya pancabala pancabala kan ada wiria sati samadi itu panca indria di dalam penjelasan dari tujuh faktor pencerahan itu penyebutannya bukan pancabala tapi penyebutannya panca indria panca indria harus diseimbangkan tapi penjelasannya sama ya bante ya sama isinya sama persis sama semua ya oke bante saya rasa cukup karena sudah waktunya waktunya sudah malam ya terima kasih bante ini episode yang terakhir dan panjang sekali sejak bulan pasai sampai selesai wasa agustus sepertinya ya agustus mulai sampai oktober ini tidak terasa sudah bante membimbing kami setiap hari kamis setiap minggu jadi satu bulan ada empat kali pertemuan dan saya ucapkan mahanomodana bante atas bimbingannya selama ini untuk kita semua yang ada di sini semoga dapat memberikan manfaat mungkin ada satu kata penutup dari bante saya silakan bante ya mudah-mudahan nanti tahun depan kita betul-betul bisa selesaikan secara keseluruhan pembahasan tentang mahasati pabhana suta ini ya ya sebetulnya pembahasan suta ini apa jadi kalau ini saya strategi saya adalah kita membahas secara teoritis dulu baru nanti nanti penutupnya itu baru kita membahas secara apa ya secara praktisnya bagaimana ketika kita mau menuangkan dalam bentuk latihan nanti bagaimana nanti mudah-mudahan nanti saya bisa jelaskan lagi itu tidak terlalu panjang kira-kira begitu ya baik terima kasih nanti waktunya kita atur lagi ya bante kapan bante bisa nanti untuk waktunya nanti ya baik ibu bapak saya rasa kita sampai di sini acara kita dan nanti selanjutnya kita akan melakukan pelimpaan jasa pembacaan pati dana nanti akan langsung dipindahkan bante hal ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik yang menghasilkan jasa-jasa kebajikan sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita juga limpahkan ke leluhur kita sana famili yang sudah meninggal makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita di sekitar tempat tinggal kita semoga mereka semua turut bergembira handak mayang pati danang karo masee punya sidani katasa yananya nikata nime te sanca bhagino hontu satan anta pamanaka ikan ikan datang Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.